PEMIMPIN VITERAN AMNO 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 Sahabat semua ini adalah satu cubaan untuk memusingkan fakta ya bukan kurang kesedaran politik tetapi dengan adanya kesedaran politik bahwa perikatan nasional ini hanya menjual agama menunggang agama bangsa untuk politik mereka untuk kempen mereka dengan maki hamun dengan fitnah dan tuduhan ya kesedaran itulah yang membuatkan masyarakat warga pulai khususnya dan juga simpang jerang membuat pilihan untuk menolak perikatan nasional pas dan juga bersatu itu pandangan saya sahabat-sahabat semua oleh itu katanya Tuan Ibrahim kita perlu menggerakkan usaha panggil balik pengundi luar untuk mengundi kita boleh hubung mereka tapi kita agar mereka agar ada kesedaran untuk balik mengundi katanya berita mereka jangan anggap satu undi tak penting jangan anggap mudah PRK karena tak ubah kerajaan negeri atau persekutuan katanya ketika berucap dalam satu sesi diadakan di simpang durian yaitu daerah di negeri 9 yang bersempadan dengan pelangai antara hadir adalah Presiden Umar Muhammad Zai Mustafa dan Presiden Perkasa Syed Hassan Syed Alim Tuan Ibrahim berkata sikap orang Melayu berkenaan hak mengundi pula begitu berbeza menurut menurutnya Melayu yang tinggal di luar negara sanggup membeliangkan ribuan ringgit untuk pulang mengundi karena mereka tahu akan nilai undi mereka soal itu untuk sahabat-sahabat Injil memang kita harapkan tuan-tuan berperanan untuk kenal pasti pengundi luar dan minta mereka untuk balik mengundi itu antara seruan dan juga apa yang dikatakan oleh Tuan Ibrahim soal itu katanya sahabat-sahabat Injil memang kita harapkan tuan-tuan berperanan untuk kenal pasti pengundi luar diminta mereka untuk balik mengundi saya ingat nasihat almarhum Tuan Guru Nik Aziz katanya yang walau terpaksa merangkak kena balik mengundi ini karena undi kita bukan untuk 5 menit atau 5 hari tapi 5 tahun dalam 5 tahun macam-macam boleh berlaku katanya lagi misi penting kata mereka bahwa saya dalam kata-kata menggesa semua injil yang hadir menggarkan jentera mau pulang kira-kira 2000 pengundi luar terutama generasi lebih muda Muhammad saya berkata mereka ada misi penting untuk membantu perikatan nasional wow itu dia begitu hebat mereka mahu menggunakan NGO-NGO ini dan kita boleh nampak sahabat semua begitu terdesaknya mereka begitu juga dengan ucapan daripada ketua pemuda PAS ketua pemuda perikatan nasional sanggup menghasut sanggup memburukkan dan tidak kenang budi tidak rasa bersyukur inilah ajaran-ajaran sesat yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS ini amat merisaukan kita sahabat-sahabat semua jadi terima kasih sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribasa mengatakan takpapun kankap dua tahun keinginan dalam bahasa belakangnya tepuk dada tanya selera sekian saya ada pada Orang Napa Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati